Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Maskuri Garden Tempat berbagi informasi dan sharing seputar tanaman Dalam kesempatan kali ini kita mau menjawab pertanyaan kawan-kawan Mengenai kenapa dan hal-hal yang menyebabkan cangkok itu gagal ya kawan Oke Yang pertama tentunya kualitas sayatannya ya Serta pengupasannya dan kebersihan kambiumnya Harus benar-benar rapi dan bersih ya Yang kedua adalah kelembapan medianya ini ya kawan ya Kelembapan medianya ini terutama di musim penghujan ini Kayak seperti ini contohnya ini kemasukan air ya kawan ya Ini menetes air Nah ini ya kawan ya Ini yang menyebabkan akar tidak mau keluar ya Tidak mau tumbuh ya Karena medianya terlalu lembab Akar itu mau tumbuh apabila medianya cangkokan ini hanya lembab saja ya kawan ya Tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh juga terlalu basah Oke kayak gini ya Ini yang menyebabkan akar tidak mau tumbuh Oke Dan kita mempunyai solusinya ya kawan ya Yang medianya kemasukan air ya Karena ini masih di musim hujan ya kawan ya Intensitas hujannya masih terlalu tinggi Ini kita kurangi dulu ya Airnya yang di media cangkok ini ya Dengan cara mengeluarkan air dari medianya Langkah selanjutnya kita sudah menyiapkan plastik brep ya Buat pembungkus lagi ya Kita kasih dobel ya Ini langsung saja kita kasih plastik brepnya Agar tidak kemasukan air lagi ya Terima kasih telah menonton Terus biar kuat kita ikat lagi ya bagian atasnya Serta bagian bawahnya Terima kasih telah menonton! Oke sekian tips dari kami Sangat simpel Untuk penanganan cangkok di musim hujan ya Mengatasi kegagalan cangkok di musim hujan Trik dari kami Kita kasih plastik brep Oke sekian semoga bermanfaat Salam dari Mas Kuri Garden Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!